Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat plant crowd dimanapun kalian berada semoga semuanya sehat dan pastinya bahagia kita nanti akan pemilihan cabang untuk bahan bonsai bougainville ini ya bahan bonsai bougainville singapura sudah saya ground kita nanti akan pemilihan cabang mana yang akan kita pakai oke jangan kemana mana tetap di channel plant crowd seperti ini ya untuk bahan ground ground saya ini sudah lumayan besar ini satu jempol kaki ini awalnya dari segini satu lidi ini belum ada satu tahun belum ada satu tahun saya ground lumayan cepat besar ya untuk bahan bonsai bougainville singapura kita akan melihat gerak dasarnya ya gerak dasarnya seperti apa ini kita hilangkan saja tunas-tunas yang gak terpakai kita hilangkan saja ya ya seperti ini berarti ya harus kita harus mengurangi cabang ya ini gerak dasarnya batangnya ini sudah ada satu ya kita kurangi yang ini saja ini kita kurang majal kita hilangkan saja pertama ya kita hilangkan saja ya kita hilangkan jadi kelihatan ya kelihatan cabangnya seperti apa ini saya akan cabang pertama saja ini berarti ini kita hilangkan saja kita hilangkan saja berarti ini yang kita pakai ya ini satu dua langsung pakai ini saja ini kita berarti kita hilangkan ini ini sudah panjang sekali ini lihat ya tinggi sekali ya karena ini kurang memang kurang cahaya ini kurang cahaya ini loa juga loanya sudah tinggi nanti kita cek akar loa ya juga sancang sancang ini dulu ini kita potong lumayan bisa buat stack panjang sekali bisa buat stack sudah dan ini nanti yang bawah ini kan kita ingin lebih cepat besar ya yang ini ini ingin lebih cepat besar berarti kita fokus satu dulu cabang satu yang akan kita pakai cabang yang ini saja gak apa-apa ini kayaknya lebih sehat ya berarti yang itu kita potong saja ya ini juga supaya lebih besar ya supaya lebih besar berarti ini kita fokus satu saja gak apa-apa kita fokus satu saja kita pakai yang mana ya yang ini saja ya yang ke atas ini potong saja ini ini potong potong kita potong kita potong saja ini nah sudah sudah kelihatan berarti ya ini sudah kelihatan ini nanti kalau ini kalau ini nanti kita bikin tegak ya bikin tegak ini cabang pertama cabang kedua nanti lurus ini sudah berkarakter ya lihat nah ini sudah agak gak lurus-lurus banget ya sudah berkarakter benar-benar nanti kalau ini sudah besar ini bisa kita cangkok ya ini cangkok kita potong del disini biarkan ini tumbuh menjadi lebih besar lagi ya ini kalau ini pengen lebih besar berarti disini ada cabang-cabangnya yang gak terpakai kita potong saja atau atau kita pilih satu mata tunas yang akan kita pakai ya nah seperti ini kan kita potong saja disini kita menisahkan satu tunas ini saja ya kita potong saja nah seperti ini nah seperti ini kita satu tunas saja berarti tunas yang lain kita potong juga ya kita potong juga nah seperti ini fokus untuk satu satu tunas saja ya ini juga ini ini kan sudah panjang ya panjang seperti ini dan banyak sekali ranting-ranting berarti kita cukup pakai yang ini saja supaya bisa melanjutkan nutrisinya ya kita potong disini kita potong kita potong gak apa-apa ini juga kita potong fokus ke satu titik tunas fokus ke sini ya ini juga sudah fokus sudah panjang sekali ini gak apa-apa kita biarkan panjang saja dulu ya ini juga kita hilangkan saja ya seperti ini kira-kira untuk pemilihan cabang dan tunas yang akan kita pakai pada ground-groundan bahan bonsai Buchenfield Singapura ya kenapa kok harus kita pilih cabangnya supaya kita tahu gerak dasarnya mau seperti apa gerak dasarnya mau seperti apa supaya cabang yang tidak kita pakai tidak membesar terlalu besar padanya kan ubah mending kita pilih cabang mana yang akan kita pakai misalkan ini ingin cepat besar berarti kita close saja dulu kita pilih satu mata tunas yang akan kita pakai ya ini juga sama pilih satu mata tunas yang akan kita pakai seperti itu dan tidak tidak nyesel kemudian hari saat batangnya sudah besar kita sudah punya gerak cabangnya seperti apa ini Buchenfield Singapura yang saya punya di ground-groundan sebenarnya ada beberapa ya tapi kemarin sempat ada musibah kayaknya dua batang Singapura ini hilang di ground-groundan saya sudah ganti ya sudah ganti untuk programan yang lainnya ya ini kemarin sempat pada hilang sempat pada hilang kemarin ya kalau kalian bingung punya bahan Buchenfield Singapura tapi bingung membuat gerak dasar seperti apa di cek saja untuk inspirasi bahan Buchenfield Singapura berikut ini tapi sebelumnya semoga video ini bermanfaat saya Ria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih